Daya asal Amerika Serikat, Syekh Yusuf Estes melakukan safari dakwah di Indonesia. Dakwahnya ditanai dalam rangka mengajak masyarakat Indonesia berdialog. Melalui dialog ini diharapkan mendapatkan kebenaran mengenai paham radikalisme. Ulama internasional asal Texas Amerika Serikat, Syekh Yusuf Estes, memulai safari dakwah di beberapa kota di Indonesia. Syekh Yusuf Estes akan memulai dakwah pada 17 hingga 21 Maret 2018 guna melaksanakan safari dakwah di beberapa kota di tanah air, yakni Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Nantinya di lokasi tertentu dakwah Yusuf Estes dibuka untuk umum termasuk umat non-muslim. Ketua Sahabat Dakwah Internasional Ustadz Bukhari Wahid mengakui kedatangan Syekh sangat direspon positif oleh masyarakat Indonesia, bahkan kedatangannya diharapkan mampu untuk melawan radikalisasi sebagai musuh bersama. Bergaul lebih banyak dengan dunia internasional, karena kita ini di Indonesia. negara muslim terbesar, tapi paling jarang didatangi oleh dani-dai internasional. Kita tertinggal jauh dengan Malaysia, yang paling dekat dengan kita. Di sana itu sudah bolak-balik, kayak Israel sudah bolak-balik ke Malaysia. Sebenarnya concern buat semua ulama yang dalam tanda petik, normal lah dalam petik. Semua itu menjadi musuh kita semua kan, radikalisasi, apalagi sampai ke level terorisme itu kan musuh bersama. Kegiatan safari dakwah Syekh Yusuf Estes di Indonesia difasilitasi oleh sahabat dakwah internasional, yang sebelumnya sukses menghadirkan Dr. Zakir Naik untuk melakukan dakwah di beberapa kota di tanah air. Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.